Sebuah mobil minibus terbakar di dalam tol Cawang, arah Semanggi, Jakarta. Diduga kebakaran ini terjadi akibat arus pendek listrik. Inilah buah minibus terbakar di ruas tol dalam kota arah Semanggi. Satu unit memadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Bangkai mobil selanjutnya diderek ke unit lakadit lantas polda Metro Jaya. Diduga kebakaran mobil ini terjadi akibat korsleting listrik di bagian mesir. Tadi tiba-tiba 500 meter sebelum dari titik ini, seperti ada yang lepas. Terus dari asap, dari kenal pot mengeluarkan asap. Ya, saya nggak berani ambil resiko mobil. Saya ambil tajuk kiri aja. Mobil kehilangan daya, lama-lama dia berhenti sendiri. Demo menolak perpanjangan PPKM di Lebak, Banten, ricuh. Polisi yang bertugas langsung membubarkan masa yang diduga tidak miliki izin keramaian. Ujuk rasa menolak perpanjangan PPKM di Lebak, Banten, ricuh. Polisi yang telah berjaga di depan kantor, DPRD langsung menangkap mahasiswa yang berusaha kabur. Betugas terpaksa membubarkan masa karena tidak memiliki izin dan menciptakan kerumunan di tengah pandemi. Dalam aksi ini, mahasiswa membuat poster yang berisi penolakan perpanjangan PPKM. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dan masa terkait demo berujung ricuh ini. Padahal, PPKM diperpanjang untuk menekan persebaran COVID-19 di Indonesia. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, AINews melaporkan. Kita kembali ke Ibu Kota. Pemirsa adu mulut antara pengendara motor dan petugas Satpol PP terjadi saat Razia tertip masker di Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi. Pelanggar yang tak terima di Razia berdalih terpaksa menurunkan maskernya karena sedang mengorek hidung. Pengendara motor ini tak terima saat tiba-tiba dihentikan oleh petugas Satpol PP di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan ada lantang, pria ini terus melayangkan protes dan menolak dibawa petugas ke pos pendataan. Adu mulut tak terhindarkan lantaran petugas menuding pengendara motor tidak benar dalam memakai masker karena sambil merokok ketika berkendara. Sementara pelanggar berdalih sengaja menurunkan maskernya hanya karena sedang mengorek hidung akibat gatal. Petugas pun tetap memberikan sanksi sosial menyapu jalan. Ya, kalau emang saya juga bingung lagi ngupil juga. Lagi ngupil disuruh. Meski hampir sebagian besar pelanggar melontarkan alasan agar bisa lolos dari jerat sanksi sosial, namun petugas tetap memberikan sanksi tegas agar masyarakat tidak menyepelekan aturan. Pada raja tertip masker hari ini, petugas menindak 50 pelanggar yang kebanyakan pengendara roda 2. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Masih dari Jakarta, pemirsa kepadatan arus selalu lintas terjadi di sejumlah titik penyekatan PPKM level 4. Petugas masih menemukan banyak pengendara yang tidak dilengkapi. Antrean kendaraan terjadi di titik penyekatan Jalan Raya Kalimalang, Dulensawit, Jakarta Timur dari arah Bekasi menuju Jakarta Senin pagi. Petugas gabungan memeriksa satu persatu kelengkapan surat registrasi pekerja atau STRP para pengendara yang hendak masuk ke Jakarta. Pada perpanjangan PPKM level 4 ini, pemerintah masih tetap membatasi pekerja sektor esensial dan kritikal, serta darurat yang memasuki ibu kota. Namun petugas masih menemukan banyaknya pengendara yang tidak memiliki kelengkapan STRP. Sementara itu pemeriksaan di titik penyekatan di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur juga menimbulkan antrean, namun tidak sepanjang di perbatasan Bekasi dan Jakarta. Petugas juga memeriksa secara ketat satu persatu pengendara untuk mengecek STRP. Penyekatan di Jalan Basuki Rahmat berlangsung mulai pukul 6 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Penyekatan dilakukan untuk meminimalisir mobilitas masyarakat selama pelaksanaan perpanjangan PPKM level 4. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu di Jawa Timur akibat ditutupnya jalur alternatif antrean kendaraan mengular di kawasan Waru, Surabaya. Penyekatan tetap dilakukan karena Surabaya masuk PPKM level 4. Antrean kendaraan mengular di Bundaran Waru, Surabaya pagi tadi. Hal ini terjadi karena pengendalian mobilitas masyarakat dengan penyekatan di beberapa ruas jalan masih diberlakukan. Puluhan anggota Polri dan TNI tampak sibuk menyekat salah satu di pintu masuk kota Surabaya ini. Bahkan dua mobil kendaraan taktis diparkir melintang di tengah jalan. Sejumlah kendaraan yang akan masuk ke Surabaya pun diberhentikan dan diputar balikan. Selain akses jalur utama, arah ke jalur alternatif juga ditutup. Menurut kasat lantas Polrestabes Surabaya, hanya anggota TNI Polri, tenaga kesehatan, dan ojek online saja yang diizinkan melintas. Sepertinya masyarakat mengetahui bahwasannya ini yang diberlakukan jalan sudah selesai, tanggal 25, tetapi untuk Surabaya masih diterapkan level PPKM level 4. Jadi pola masih diberlakukan sama seperti yang terdahulu. Jadi kami juga pasti menunjukkan menunggu pola yang sesuai akan diberlakukan. Pemberlakuan penyekatan di sejumlah pintu masuk kota Surabaya ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 di kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan. Pemerintah Pusat melonggarkan aturan PPKM, namun penyekatan tetap dilanjutkan untuk mengawasi mobilitas masyarakat. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kabuk Opskor Lantas Polri, Kombes Polru di Antareksawan, Kabit Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting, dan Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Rahim. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Kita akan membahas lengkap terkait PPKM dilonggarkan, penyekatan dilanjutkan. Usai judul berikut, pemirsa tetaplah bersama kami dia ini sore.